Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita yang bagus ya tentang kontroversi Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan wayang itu dimusnahkan saja dan kita lebih baik menjadikan Islam sebagai tradisi bukan wayang menjadi tradisi. Dan kemudian dia dihudat oleh Gus Miftah. Khalid Basalamah ini Gus Miftah bikin pertunjukan wayang salah satu tokohnya mirip Ustadz Basalamah ini. Dan dia mendapatkan kecaman ya dari warga net siapa. Gus Miftah itu huru dari Deddy Corbuzier dan dialah yang mengantarkan Deddy Corbuzier itu memeluk agama Islam. Siapa? Gus Miftah. Tapi kita lihat dia mau lakukan satu reaksi yang berlebihan ya menurut beberapa tempat tokoh termasuk Diri Sulaiman, Aliema, Danisera dan lain-lain. Khalid, kita lihat baca di Gelora ya posisi saya di mana? Posisi intelektual saya adalah membelah Khalid Basalamah yang orang berilmu itu ya. Meskipun tidak semua kita bisa setuju tetapi dalam kasus ini tentu saya tidak membelah Gus Miftah ya. Biarin Gus Miftah itu dibela oleh dirinya sendiri. Khalid Basalamah banjir dukungan usai muncul tokoh wayang mirip dirinya. Semoga Ustadz dirimu Allah. Gelora.co tanggal 21 Februari merespon ucapan kontroversial Ustadz Khalid Basalamah terkait wayang haram. Gus Miftah mengadakan pakelaran wayang dengan dalang Ki Warseno di pondok pesantren Ora Aji pada Jumat 18 Februari 2022 lalu. Sebelumnya Ustadz Khalid Basalamah disebut meminta agar wayang dimusnahkan karena dianggap haram dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ucapan Ustadz Khalid Basalamah tersebut menimbulkan pro kontra baik dari kalangan budayawan, masyarakat luas maupun pemuka agama. Salah satu yang berkritik paling keras adalah Gus Miftah. Gus Miftah kemudian mengadakan pakelaran wayang bertajuk pakelaran, wayang kulit dalang menggugat pakelaran. Wayang tersebut dilaksanakan dalam lakon begawan Lomanawarseno yang dibawakan oleh Dalam Ki Warseno. Nah terus yang menarik dari pakelaran tersebut adalah munculnya tokoh wayang yang menyerupai wajah Khalid Basalamah lengkap dengan jenggot dan penutup kepala. Wayang tersebut juga mengenakan dua jubah panjang persis seperti pakelaran Ustadz Khalid. Ini kurang layak ya, kurang pantas ya. Kurang pantas menurut saya. Harusnya diadakan percakapan intelektual antara Khalid Basalamah dan Gus Miftah ya. Itu lebih menarik dan lebih buka bisa mengembangkan narasi yang lebih intelektual daripada satu pakelaran wayang. Sontak penonton dilansir dari video Youtube yang diunggah channel Gadang Mas pada Minggu 20 Februari 2022 ditampilkan wayang mirip Khalid berhadapan dengan tokoh wayang lain seperti Arjuna, Gatot Gajah, juga Hanuman. Sontak penonton langsung tertawa melihat wayang mirip wajah Ustadz Khalid tersebut tampil di panggung dengan gaya parodi. Dimusnahkan ucap Dalang Ki Warseno ketika wayang mirip Ustadz Khalid memulai pertunjukan. dialog tersebut sontak disambut tawa oleh para penonton. Pada dialog lain ada juga perkataan yang membuat gelak tawa penonton pecah. Mau kesar, kemas, tanya salah seorang tokoh wayang. Innalillahi. Jawab wayang mirip Ustadz. bahasa lama. Ini apa enggak semacam pelecehan ya. ujaran kebencian gitu ya. Jawab wayang mirip Ustadz Khalid sambil terjatuh. Sarkem disini merujuk pada salah satu tempat prostitusi di Yogyakarta. ada juga dialog dengan tokoh wayang Gatot Gajah yang memperlihatkan wayang mirip Khalid. Tidak mengenalinya. Saya tidak tahu Gatot Gajah itu apa, makanan apa, tanyanya. Makanan Endasmu. Ini satu ungkapan yang kasar ya. Ucap tokoh wayang Gatot Gajah yang diparodikan oleh Dalang Ki Warseno. Wajah mirip Ustadz Khalid tersebut beberapa kali dibuat berhadapan dengan beberapa karakter wayang termasuk salah satunya karakter wayang perempuan. Dalang Ki Warseno membuat cerita bahwa wayang mirip Ustadz Khalid tersebut merayu karakter wayang perempuan yang diakhiri dengan adegan pelukan. Insya Allah tidak jadi saya musnahkan asal kita icap kabul. Ujar wayang mirip Ustadz Khalid sambil memeluk karakter wayang perempuan. Di bagian akhir wayang mirip Ustadz Khalid bersalamah berhadapan dan berlibat dengan tokoh wayang Baladewa. Wayang Baladewa kemudian menghancurkan wayang mirip Ustadz Khalid tersebut mengakhiri perdebatan. Gus Miftah memang kerap memberikan sindiran kepada Ustadz Khalid lewat postingan di Instagram pribadinya. Dalam pekelaran wayang kulit dalang mengunggah tersebut, Gus Miftah membacakan puisi berisi sindiran. Kamu siapa? Aku tahu jenggotmu panjang tapi belum tua. Wajar tak tahu budaya dan tata krama. Tulis Gus Miftah. Ustadz Khalid Basalamah banjir dukungan. Tayangan Youtube gedang bas tersebut sudah ditonton sebanyak lebih dari 41 ribu kali dan mendapat 1.600 lebih komentar. Alih-alih terhibur warganya justru memberikan pembelaan kepada Ustadz Khalid Basalamah. Semoga Allah melindungi Ustadz Khalid dari fitnah dunia dan fitnah kubur. Tulis akun Aldian Syafah Rozi. Kemudian tulisan lagi dari warganet. Subhanallah semoga Ustadz panjang umur dan selalu dirindungi Allah sahut salah satu netizen. Kemudian yang lain Allah pasti menunjukkan kebenaran kepada orang yang berpikir. Semoga Allah merahmati Ustadz Khalid Basalamah. Komentar salah satu warganet dikutip haps.id dari Youtube gedang mas. Mayoritas penonton dalam tayangan tersebut mayoritas penonton dalam tayang video tersebut memberikan dukungan kepada Ustadz Khalid Basalamah dan mendoakannya. Sementara Gus Miftah itu panen hujatannya. Usai menggelar wayang. Warganet Auto unfollow. Ini Ustadz Khalid Basalamah dan ini Gus Miftah. Kalau Gus Miftah ini jenggotnya panjang. Dan rapi, Gus Miftah rambutnya panjang. Pergajah mata hitam. Ya, orang lain-lain ya. Tapi kalau percakapan-percakapan intelektual itu harusnya lebih diutamakan ya oleh seorang Gus Miftah. Yang mungkin dia lebih tahu persoalan-persoalan budaya dan tidak memberikan semacam ujaran kebencian ya di dalam pertunjukan wayang yang begitu kasar ya. Gelera.co pendakwah Gus Miftah memanen hujatan netizen usai menggelar menggelar wayang kulit dengan tujuan mengkritik Khalid Basalamah. Pagelaran wayang diadakan kelompok pengajian Gus Miftah itu diadakan di Pondok Ora Aci yang dipimpinnya di Kalasan, Jogja pada Jumat 18 Februari 2002. Pagelaran wayang berjudul Wayang Haram Dalam Ngamuk Wayang Basalamah dikeperuki Dalam bisa ditonton di kanal Youtube Adara NH pada Ahad 20 Februari 2022 dengan judul Ajur Wayang Basalamah dimusnahkan Dalam. Khalid Basalamah juga dimunculkan sebagai wayang dengan sosok mirip dia. Si Grimilir sang geteksi Nogopejilwah begitu pandai iblis itu menyematkan imamah dan jubah dengan warna putih seakan begitu suci tanpa noda dengan menghitamkan yang lainnya. Kata Gus Miftah menyindir Khalid Basalamah ketika memberi sambutan saat pagelaran wayang itu. Kamu siapa? Aku tahu jenggot panjang tapi belum tua. Wajar tak tahu budaya dan tata kerama, kata dia. Melanjutkan sendirannya. Di wayang itu Dalam terlihat mengamuk terhadap Khalid Basalamah yang menggunakan kata kasar untuk mengungkapkan geramannya. Persoalan Khalid mengemuka setelah dia menjawab pertanyaan jamaahnya mengenai apakah wayang dilarang. Meski tidak menyebut haram, Khalid mengatakan seharusnya menempatkan Islam sebagai tradisi dan bukan sebaliknya. Menjadikan tradisi sebagai Islam. Pilihan diksi wayang, B. Pilihan diksi dalang dan sindiran yang dilantarkan Gus Miftah membuat namanya memuncak trending topic di Twitter hari ini. Hampir semua netizen melontarkan hujatan kepada Gus Miftah. Selebtik Tok bernama AAP El Karimi mengunggah video untuk mengungkapkan kecewaan terhadap Gus Miftah dan jamaahnya. Gue menikmati wayang sebagai media dakwah tapi kalau ada orang berbeda pandangan menyatakan wayang itu haram lalu yang enggak terima bikin pertunjukan wayang yang menghina. Orang itu rasanya ini tindakan yang over. terlalu telanjang dan tidak dewasa katanya di video itu. Netizen lain mengunggah video Sujiwo Tejo. Kalau kita Pancasilais kalau ada orang yang pakai celana cingkrang hargai juga karena itu dari penalaran mereka yang penting mereka tidak memaksa kita tapi dimaki-maki di medsos dan dibiarkan pemerintah masak musik haram dia biarin aja yang penting mereka enggak memaksa kita kata Sujiwo Tejo. yang diunggah pengguna Twitter at Syahida. Ada juga tokoh NU Umar Hasibuan Al-Celsi yang ikut berkomentar apa yang dilakukan Miftah itu norak mustinya kalau berilmu ajalah Ustadz Khalid berdebat bukan begini caranya Miftah cari sensasi saja. di Instagram di Instagram yang unggahan Miftah soal penggelaran wang itu memiliki komentar lebih dari 6300 yang berisi hujatan kepadanya. Jadi kurang respek lagi sama Gus berjuta-juta kebaikan langsung hilang karena satu kesalahan. Seperti itulah manusia auto unfollow tulis at Eldot Fat sehingga sekarang tak ada tanggapan Gus Miftah setelah mendapat hujatan itu. Sekarang kita lihat pandangan dari Sulaiman yang menyebut Gus Miftah kelewat batas mohon naaf ini sudah kurang ajar kata dari Sulaiman seniman dakwah dari glora.co pendakwah dari Sulaiman membelah Khalid Basalamah dirinya mengomentari Gus Miftah yang berpuisi dalam acara wayang untuk menyindir Khalid Basalamah serta dalang yang juga menyindir orang yang sama bahkan dari mengatakan tindakan tersebut sudah kurang ajar komentar dari Sulaiman itu dilontarkan setelah dirinya melihat video Miftah di acara wayang yang menyindir Khalid Basalamah mulanya dari Sulaiman mengaku bahwa dirinya tidak sependapat dengan Khalid Basalamah namun dia tetap merasa hormat kepadanya Khalid Basalamah dalam kajian beliau menjawab pertanyaan dari jamaah tentang wayang hujar dari Sulaiman dalam video yang diunggah channel youtube dari Sulaiman dan sahabat pada Senin 21 Februari 2020 dengan judul reaction video dalam menghina Ustadz Khalid Basalamah maka beliau atau Khalid Basalamah menyampaikan begini jawabannya ya itu urusan beliau sah-sah saja ujar Dari Sulaiman melanjutkan meski demikian Dari menyatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan pendapat Khalid Basalamah namun pendapat tersebut adalah hak pribadi Khalid Basalamah beliau mengatakan sudah dimusnahkan sejauh yang dan lain sebagainya saya tidak setuju dengan pendapat beliau ujar Dari Sulaiman tapi saya tidak reaction juga karena sah-sah saja orang tidak suka dengan wayang sah-sah saja dia tidak suka dengan pertunjukan dalang-dalang itu ujar Dari Sulaiman menjelaskan kemudian dari Sulaiman mengomentari Gus Miftah ini di acara wayang mengugat dalam acara tersebut diketahui bahwa Gus Miftah bersama para dalang menyindir Khalid Basalamah Gus Miftah mohon maaf ada kesombongan menganggap Ustad Khalid Basalamah dan orang-orang yang bersorban berjenggot orang-orang yang kearap arapan adalah orang-orang yang kerdil otaknya ini saya rasa agak berlebihan ujar Dari Sulaiman menjelaskan selanjutnya Dari Sulaiman juga mengomentari penampilan dalang yang memainkan wayang dengan maksud menyindir Khalid Basalamah ini sudah kurang ajar membuat image Ustad Basalamah sebagai bahan tontonan dan dijadikan wayang bagi saya ini sudah kelewat batas Ujar Dari Sulaiman menandaskan ya itulah ya dunia medsos dunia yang sangat otonom dan tidaknya setiap orang bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang terlalu berlebihan ya karena kemerdekaan atau karena keotonoman dari medsos yang sekarang youtube itu misalnya atau twitter itu betul-betul bebas di tangan pemakainya oleh karena itu kearifan ya kearifan dan betul-betul kesabaran di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang tajam itu betul-betul haruslah dikedepankan bukan mengumbar satu sikap-sikap yang semau-maunya padahal kemerdekaan dan juga pandangan-pandangan yang berbeda itu selalu ada di lingkungan kita sendiri jadi kita memang betul-betul menyayangkan sikap tindakan dari kusmiftah guru spiritual dari Dedi Gorbuzier saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati